Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Otan, otan gak salah liat kan Sepertinya otan harus menjauh nih Teman, American Bullfrog ini ternyata pemangsa alias predator Ia akan lahap apapun yang ada di hadapannya Amphibie ini punya kelenturan pada bagian mulut dan perutnya Sehingga mangsa yang lebih besar dari tubuhnya pun dapat dilahap Teman, ada yang tau gak dari mana kodok ini berasal? Yap, betul sekali Kodok jumbo alias raksasa ini berasal dari Amerika Namanya saja American Bullfrog American Bullfrog ini adalah salah satu kodok terbesar di dunia Ukurannya yang besar membuat dia bisa makan apa saja Gimana gak mau tambah besar kamu, sob? Apa aja di lahap? Waduh, itu American Bullfrognya gede banget Otan gak salah liat nih Ya ampun, liat ya teman Ya hampir sebesar buah kelapa gading yang ada di sebelahnya Kalau tubuhnya aja sebesar ini Kira-kira panjangnya sampai berapa ya Ayo kah kita ukur sekarang Dan panjang si Bullfrog ini adalah 36 cm Sop, sepertinya kamu kebanyakan minum susu deh Jadi bisa panjang begitu Biar lengkap, sekarang kita timbang dulu ya sob Teman, sepertinya si Bullfrog ini gak pernah diet deh Liat aja tuh berat badannya Setengah kilogram satu ekornya Weleh, weleh Sekarang Otan gak heran deh Kalau kamu dijuluki sebagai kodok raksasa Teman, kalau Bullfrognya sebesar itu Kira-kira dia bisa melompat sampai sejauh mana ya Otan mau dicoba sama kakak-kakak ini Tolong dibantu ya kak Sop, kamu udah siap untuk beraksi Otan hitung ya Satu Dua Tiga Ayo cepat ukur kakak Sebelum si Bullfrog pergi Panjang lompatan si Bullfrog adalah Ayo pada penasaran ya Panjang lompatan si Bullfrog mencapai 86 cm teman Kepandaian Bullfrog dalam melompat dipengaruhi oleh kaki belakang mereka yang panjang dan juga kuat teman Selain itu, melompat merupakan salah satu cara untuk melarikan diri ketika bertemu pemangsa Kamu kenapa gak ikut lomba-lompat jauh aja sob? Pasti kamu menang deh Hihihihi Selain bisa melompat jauh Sobatotan ini ternyata juga bisa melompat tinggi loh Untuk mengetahuinya, kita harus pancing pakai jangkrik Jangan lupa siapkan meteran untuk mengukur tinggi lompatannya ya Pertama kita ukur dulu tinggi dari si Bullfrog Tinggi rata-rata Bullfrog adalah 6 cm Oke kak, sekarang taruh jangkriknya di ketinggian 30 cm Mantap sob Sekarang kita naikkan menjadi 40 cm ya Sepertinya kalau tinggi seperti ini kamu gak akan bisa deh sob Ternyata kamu benar-benar hebat ya Itu kan hampir 7 kali tinggi dari badan kamu Lagi-lagi kepandaan si Bullfrog dalam melompat tinggi dipengaruhi oleh kaki belakangnya teman Kemampuan ini ia gunakan untuk menangkap serangga yang berada di dahan pohon ketika di alam Duh sob, emang deh kamu kodoknya serba bisa Teman, ada lagi nih keunikan dari si Bullfrog yang gak kalah keren Ketika berburu, ia mengandalkan lidahnya untuk menangkap mangsa Untuk membuktikannya, sekarang otan sudah menyiapkan jangkrik dan juga papan Pertama, tempelkan jangkrik di atas papan menggunakan nasi Tujuannya ketika tertelan tidak berbahaya Nah sekarang sudah selesai Ayo sob, silahkan dipilih makanan kamu Loh, kok kamu malah diam saja sih, lagi gak selera makan ya sob Ya ampun, gerakan kamu cepat banget sih sob Hampir sejawatan melewatkannya tadi Saat mengincar mangsanya, Bullfrog akan menyamar dengan cara diam seperti ini teman Saat ada pergerakan mangsa, dengan sikap dan cepat, ia akan langsung menangkapnya Agar buruannya tidak lepas, Bullfrog akan gunakan lidahnya yang panjang dan lengket untuk mengunci mangsa Cara berburu yang keren sob, dua jempol deh buat kalian Teman, kalau serangganya kita ganti dengan serangga digital di handphone bagaimana ya? Sekarang Kak Yunda sudah menyiapkan game semut untuk mengelabui si Bullfrog Ayo sob, dipeleh, dipeleh Teman, sepertinya dia tidak tertipu deh Dari tadi si Bullfrog hanya diam dan tidak merespon Hebat kamu sob, tidak mudah tertipu oleh serangga digital alias serangga palsu Kamu hebat, anti-hok sob Teman, sobat otan yang satu ini jadi salah satu pertanda lingkungan loh Hal ini karena kulit kodok bisa menyerap air, udara, bahkan racun dari air yang tercemar Untuk itulah, kodok membutuhkan lingkungan yang bersih untuk tetap hidup dan berkembang biak Lucunya kata kecil ini, otan jadi gemes deh Ngomong-ngomong itu Bullfrog yang besar di sebelah kamu siapa ya sob? Dia gak mau memangsa kamu kan? Tapi mana mungkin sesama Bullfrog akan memangsa satu sama lain? Apalagi Bullfrog ini masih kecil Tidak, ternyata kamu kanibal Halias makan sesama ya sob Teman, jika dalam keadaan yang sangat lapar Si Bullfrog tidak segan-segan akan memangsa temannya Yang paling besarlah yang menjadi pemangsa Sedangkan yang kecil dimangsa Otan harus kasih tau ke Bullfrog lain yang masih kecil nih Agar lebih berhati-hati Teman, American Bullfrog ini merupakan amphibie yang sangat ganas loh Terlebih pada wilayahnya Sekarang otan mau uji coba menggunakan cermin nih Kira-kira bagaimana reaksinya ya? Lihat sob, ada yang berani mendekati kamu tuh Soap, kamu kok malah kabur sih? Otan kira kamu bakal menyerang Sobat otan ini kabur karena merasa lawannya lebih besar dari tubuhnya teman Ini karena efek dari cermin yang terus digerakan Jika merasa kalah, Bullfrog akan menghindar dan mencari tempat yang aman Akhirnya ada juga yang membuat kamu takut ya sob Oh iya, kalian tau gak? Kalau kodok Bullfrog ini dibandingkan dengan kodok sawah Tuh, lihat bedanya Jauh banget teman Jika dibandingkan, ukurannya bisa 6 kali lipatnya Wow, kayak bumi dan langit ya Awas sob, pergi jauh-jauh Bisa-bisa nanti kamu dimaksa juga loh sama si Bullfrog Sama seperti binatang anfibi lainnya Sobat otan ini berkembang biak dengan cara bertelur teman Setelah 2-3 hari, telur kodok akan menetas dan menjadi kecebong Kecebong yang masih kecil ini masih bernafas pakai insang Itu artinya, ia bisa bernafas di dalam air layaknya ikan Selanjutnya, si kecebong akan berubah bentuk hingga tumbuh tangan dan kaki Selang 5 minggu, bentuk tubuh kecebong pun mulai berubah Ia mulai tampak seperti kodok Namun, karena masih ada ekornya Tahap ini dinamai sebagai kodok muda Lama-kelamaan ekornya pun akan menyusut teman Selain itu, sistem pernafasannya pun mulai berkembang dari insang menjadi paru-paru Oleh sebab itu, kodok harus sering-sering ke darat untuk dapat oksigen Akhirnya, setelah 11 minggu dari fase kecebong Sobat otan ini telah sempurna menjadi kodok dewasa Selamat ya, sob Akhirnya kamu menjadi kodok yang sesungguhnya Hihihi